selamat menikmati saya ingin menjelaskan sedikit bahwa lancelot ini adalah hero yang sangat-sangat OP atau yang overpower tapi sekarang memang sekali banyak sekali counter-counternya termasuk ada yang namanya Martis kemudian Gusion ya meskipun ada counternya juga tapi tetap saja masih OP atau overpower karena skill dan ultinya itu yang sangat sangat sakit yang mempunyai damage yang sangat besar nah ini Gusion sama dia adalah hero Assassin juga sebagai hero yang kuat juga namun saya tidak tahu ya kalau kalian pakenya bagus lancelot pasti kalian tetap oke disini saya punya lancelot ya kemarin mungkin karena saya main MVP legendary terus akhirnya saya dapat diskon yang tadinya dari harga 700 saya dapat 200-219 nah disini saya biasanya dulu menggunakan yang masket naik tapi karena saya udah punya Christmas Carnival nah saya pakai yang spesial aja oke kita langsung ke ini saja saya disini saya disini mohon maaf ya tidak bisa membuat videonya di classic saya mau eh apa sih mau bikin tutorialnya di custom saja tadi karena ngelag pink saya juga sampai kuning nanti setelah dari custom saya coba main classic ya mudah-mudahan bisa oke guys kita masuk saja langsung ke classic oke disini saya pakai level Assassin level 50 ya emblem Assassin level 50 dan battle spellnya saya pakai retribution untuk farming gearnya ini saya belum diacak-acak oke keburu masuk oke guys sekarang kita sudah di dalam gameplaynya disini saya cuman pengen berbagi tips cara atau bagaimana cara sih menggunakan lancelot ya saya bukan pro atau so jago cuman saya cuman ingin berbagi saja eh by the way skill yang pertama kita harus mengambil skill 2 ya untuk pertahanan dan juga penyerangan langsung saja kita beli item jungle saya mah pakainya Pleasure X kalau kalian mau pakai yang lain terserah nah wah sedang lag kemudian guys tips yang kedua eh tips yang pertama dulu ya tips yang pertama itu kalian tuh kalau main di mid lane usahakan semua atau minion-minion itu kalian ambil dengan last hit jadi supaya kalian langsung level 2 tanpa mengambil buff sebelumnya gitu kalian udah level 2 3 minion itu cukup kalau last hit semua itu yang pertama guys kemudian yang kedua kalau kalian menyerang musuh kalau kalian menyerang musuh kalau kalian menyerang musuh atau musuh yang marksman yang tipis-tipis seperti mag marksman kalian jangan langsung di skill 2 tapi skill 1 dulu dekat di dia kita dekati dia dulu seperti ini kemudian attack biasa pas dia mau kabur skill 2 nah gitu ya guys pokoknya kalian tuh jangan sampai menggunakan skill 2 tuh sia-sia gitu jadi tunggu saja dulu jangan terburu-buru itu yang kedua ya guys kemudian yang ketiga disini saya pengen berbagi cara farming lancelot kalau saya cara farmingnya tuh skill 1 dulu skill 1 lagi keluar dari mereka kemudian skill 2 nah sebenarnya lancelot ini mempunyai ulti atau skill 2 itu yang sangat-sangat sakit ya damage-nya besar kalau kalian meng-skill 2 itu musuhnya itu atau objeknya itu pas di tengahnya lihat tuh kan sakit tapi kalau kalian agak di ujung itu kurang ya nah seperti ini kan skill 2 nah kan yang di tengah menghabis yang di belakang masih ada darah gitu jadi yang di tengah tuh sakit sakit sekali itu tips yang ketiga ya cara farming lancelot kemudian yang keempat disini saya pengen berbagi lancelot itu bisa menggunakan ulti atau skill 2 skill 1 nya itu gak akan bisa habis kalau kalian menggunakan itu menabrakkan apa maksudnya digunakan skill 1 nya itu ke objek yang berbeda jadi kalau misalkan kalian pakai skill 1 otomatis di bawah ada bulatan dari skill 1 lancelot seperti ini nah itu di bawah itu ada bulat-bulatnya nah itu ada bulatnya kalau kalian kenain lagi ke bulat yang itu maka akan hilang jadi skill 1 kalian itu akan hilang atau langsung cooldown lagi tapi kalau kalian kenain ke objek yang berbeda-beda maka gak akan pernah habis meskipun mau 10 kali juga asal berbeda contoh ya 1 kan itu udah bulat udah ada 2 masih ada asal berbeda kemudian kita kesini 3 4 masih ada sampai kesini juga 5 masih ada selalu terus masih ada gak akan pernah habis jadi inti intinya kalian itu harus menggunakan skill 1 itu sebaik-baiknya jangan sampai disiasiakan kita skill 1 ke dia attack biasa attack biasa attack biasa attack biasa attack biasa dia mau kabur skill 2 eh skill 1 mo dia skill 2 mo salah salah sorry guys agak gugup ya guys oke guys sampai disitu ya apa yang saya bagi ini semoga saja bermanfaat bagi kalian semua ya mudah-mudahan tips-tips yang saya kasih ini bermanfaat bagi kalian semua dan juga by the way ini tips-tips seperti ini bukan unak-unak atau ide baru saya cuman saya saya juga melihat top-top global mereka mainnya seperti itu kemudian saya praktek di lapangnya atau di dalam gameplaynya ternyata benar ya seperti itu jadi saya cuman pengen berbagi ya oke guys sampai disitu dulu empat tips yang sudah saya kasih yang saya juga simpulkan dari para top global semoga bermanfaat dan kemudian rekomendasi saya kalian kalau mau belajar lancelot nonton saja tutorial dan kalau yang saya rekomendasikan tutorial mikasa ya mikasa yang dari korea itu kalian lihat saya video-videonya banyak di youtube ya dia sangat baik sekali kontrol skill-skill lancelot juga skill satunya skill dua pokoknya dia pro lah kemudian yang lainnya juga bisa kalian nonton oke skill satu dua tiga oke oke guys sampai disitu dulu langsung saja kita ke gameplaynya ya saya main dan saya main itu pasti di klasik ya guys nggak mungkin di rank karena kalau di rank itu saya sudah di legend dan pasti selalu di band ya jadi saya akan susah dapatin lancelot jadi saya memilih di klasik ya kemudian satu lagi saya kalau mainnya pasti diem saya nggak tidak terlalu biasa untuk main sambil bicara ya maaf sekali saya mohon maaf saya tidak bisa main sambil bicara nah ya biasa lah masih gugup oke salam terima kasih 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 telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!